Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Meski sebagian menolak keras penggusuran, namun ada pula warga yang mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut. Jangan pada keributan, hudu damai, terus itu tempat ini ya, mengerusak lah gitu. Makanya kalau mau digusur, terserah, mendingan digusur gitu. Oh kalau digusur, maunya digusur? Iya, maunya digusur udah. Kalau digusur aman, nggak ada tempat begitu. Lokalisasi dadap adalah tempat hiburan terbesar dan tertua di Tangerang. Lokalisasi ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Hingga saat ini ada sekitar 700 pekerja seks komersial beroperasi di lokalisasi dadap. 44 orang di antaranya diketahui terjangkit HIV AIDS. Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan rencana penertiban lokalisasi dadap pada 26 Mei mendatang. Penertiban lokalisasi ini akan menggusur 456 keluarga dan 72 bangunan kafe. Selanjutnya, lokasi ini akan dijadikan pusat kuliner, pusat kerohanian Islam, serta tempat pelelangan ikan. Adrianus melaporkan untuk NET.